Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Giselle pernah memperkarakan kasus terkait video Asusila yang disebut mirip dirinya. Namun, proses hukumnya masih terus berjalan. Lantas, seperti apa komentar Giselle terkait kehebohan video Asusila yang disebut mirip dirinya itu? Dan, seperti apa juga komentar pakar telematika Roy Suryo terkait video Asusila yang diduga mirip Giselle itu? Iya, lagi kurang sama rakan sama semuanya di Sumba. Ini Sumba. Berapa hari nol di sana? Tiga malam, jadi lusa pulang. Udah lah, dengar, dengar banget. Kan, apa namanya, langsung, ini kan, ada apa nih, gitu. Kayak, ah, again gitu. Jadi ya, sebenarnya agak males sih menanggepinnya. Nah, cuman kan dari kalinya dan teman-teman juga kan, gak mungkin juga untuk gak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak gak happy ya, maksudnya. Kayak, ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Tuh, jadi ya, yang kemarin aja kita masuk di proses. Jadi ya, ya udahlah pak. Ya jadi sedikit, inilah liburannya, aduh ada apa nih, gitu kan kaget tiba-tiba. Dasar hal, kalau mengetijen ya, bebas gak selalu diberi tempat gitu. Jadi ya, aku gimana, aku juga yang bisa aku lakuin. Gimana, gini aja, menjalannya aja. Saya membuktikan hari ke hari, kalau memang, ya, aku perusahaan yang jadi yang terbaik jadi diri aku aja gitu. Soalnya, yang kemarin juga diproses, udah, ya udah kayak gitu. Sambil masih, gua kan ternyata ada lagi. Jadi ya, ya udahlah gitu. Saya harus bilang begini, yang pertama adalah, kedepankan asas beraduga tidak bersalah. Itu penting. Jadi, kita jangan nokkonis artis G yang bersambutan. Karena wajah itu juga bisa mirip. Saya sebut wajah itu bisa mirip karena wajah seperti artis ini itu sering banget muncul sekarang. Atau identifikasinya belum bisa dikatakan sama, ya. Belum, karena masih ada perbedaan yang cukup prosial. Perbedaan pada bibir, perbedaan pada pipi, itu cukup beda dengan artis G yang disebut-sebut. Tersebarnya video Asusila yang disebut mirip dengan artis Gisela Anastasia, tak pelak memantik keingin tahuan publik untuk mencari tahu kebenarannya. Bahkan tak sedikit netizen yang membandingkan kemiripan kamar Gisela dengan latar belakang pengambilan video tersebut. Namun, hal itu justru membuat mantan istri Gading Martin itu begitu sedih. Lantaran pemberitaan miring tersebut justru mengusik kehidupan pribadinya dan keluarganya. Selain sedih, Gisela juga merasa khawatir. Lantaran, suatu saat berita ini bisa diketahui putrinya, yang mana ibunya menjadi sorotan karena berita yang tak mengenakan seperti ini. Lantas, seperti apa komentar pakar psikolog anak dan keluarga mengenai hal ini? Yang tahu, yang tahu aku ya tahu lah. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Kan sedih, aku nggak mungkin lah, ngapa-ngapain di kamar gue yang dirum sama GMP gitu. Sebenarnya sedih sih, sedih berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kelihatan kalau anak-anak gimana gitu. Kalau ngelihat upayaannya langanan banget, udahlah. Gak apa-apa yang penting kan aku yang tahu maksudnya. Ke depannya kan kita ingin. Gak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayaknya aku juga banyak kan gitu. Jadi ya, gak mau yang gitu lah. Udah pernah lah, udah lewat gitu. Misalnya yang begini udah jadi yaudahlah. Ya sama lah gitu. Ketika anak dibesarkan oleh orang tua yang punya kondisi di mana bisa tersiar berberita. Atau misalnya kita juga ada jejak rekaman ataupun hal-hal yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tentunya harus siap juga bahwa jejak digital tersebut tidak akan hilang. Berarti bagaimana orang tua bisa menerangkan kepada anak kondisinya. Supaya anak bisa memahami apakah memang berita tersebut betul atau tidak. Tentunya akan sangat membutuhkan peran dari orang tua tersebut. Jadi, tentu saja hal ini bukan sesuatu yang mudah ya untuk dijelaskan kepada anak. Apalagi saat anak masih berusia balita atau misalnya masih batita. Ini bukan perkara yang mudah. Terutama bagi orang tua juga tentunya dia akan menghadapi kendalanya sendiri juga. Asalkan orang tua siap untuk bisa menerapkan pola perenting yang tepat bagi anak, saya rasa anak juga akan bisa bertumbuh kembang dengan baik. Tentunya juga perlu dipahami bahwa orang tua sebagai role model, sebagai contoh atau panutan bagi anak-anaknya. Sehingga bagaimana anak bisa memilih dan memilah mana yang perlu dia lakukan. Atau misalnya apa yang harusnya dia bisa contoh dari orang tuanya menjadi hal yang sangat amat penting. Jangan lupa bahwa anak itu akan punya quality time dan quantity time dengan orang tuanya yang cukup panjang. Sehingga perlu diingat juga bahwa apa yang dilakukan orang tua bisa jadi membuat anak ingin meniru. Ataupun misalnya hal-hal terkait dengan apa yang dilakukan orang tua. Ataupun misalnya informasi-informasi tentang orang tua bisa jadi anak akan merasa penasaran, ingin tahu. Dan tentunya perlu kesiapan mental bagi para orang tua untuk bisa menerangkan kondisinya sebetulnya seperti apa. Sehingga anak bisa paham dan juga tidak membuat perkembangan kepribadiannya nanti akan bisa tetap dilakukan sesuatu hal supaya anak tersebut bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Di terpat cobaan demi cobaan, Giselle mengaku dirinya akan berusaha keras menghadapi semua yang terjadi. Apalagi proses hukum kasus video syur yang mirip dirinya yang terjadi pada tahun lalu masih di proses hukum. Lantas benarkah, sepulang dari liburan di Sumba, Giselle akan kembali membawa kasus serupa ini ke jalur hukum? Cuman ya, yaudah. Kita ya paling, yaudah lah udah pernah juga gitu kan. Jadi yaudah kita hadapin aja. Nah kemarin juga masih di proses, jadi ya akan saat berjalan berbarengan aja lagi. Sempetek tokan juga membangsa. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi bagaimana gitu. Tapi jawabannya menurut saya justru bisa menimbulkan pertanyaan gitu ya. Karena bukan jawaban itu yang diinginkan oleh masyarakat. Saya justru menyarankan kepada yang bersangkutan untuk kemudian bersikap seperti pada kasus yang pernah menimpa dia beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau memang bukan dia, ya tegas saja. Sampaikan kepada aparat yang bersangkutan, kemudian dia bisa melalui logernya, dia bisa tutup orang-orang yang menyebarkan. Hukum kita mengadili siapa yang menyebarkan. Jadi siapa yang menyebarkan itu, nanti akan ada pasalnya dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Yang berpikir dari Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2018. Tapi sekali lagi, poin yang pertama saya soal asas peradugan teriap bersalah itu benar. Ini segera bisa clear ya. Memang mungkin kepolisian bisa kemudian dengan cepat melakukan identifikasi. Identifikasi itu gampang sebenarnya. Melalui tanda-tanda tubuh yang ada itu bisa. Misalnya tanda-tanda ada tahil lalat di undang, atau kemudian ada yang disebut tatu di tangan cowoknya. Kan disebut cowoknya itu inisial A gitu ya. Ada tatu yang sering diapamerkan itu ada nggak pada video itu? Ya.